Siap rencana kenaikan harga BPM mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Muzani meminta agar rencana itu ditunda karena beralasan agar ekonomi lebih cepat pulih di tengah pandemi COVID-19 sebab jika dipaksakan harga BPM naik dapat menyebabkan inflasi besar. Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai meresmikan kantor DPC Gerindra di Kabupaten Brobas pada minggu sore. Ahmad Muzani meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut karena menaikan harga BPM memiliki dampak yang sangat komplek terhadap naik harga kebutuhan lain. Sehingga memicu akan terjadi inflasi besar-besaran dan harga-harga lain terutama kebutuhan bahan pokok akan naik. Secara otomatis daya beli masyarakat juga akan turun. Untuk itu pemerintah diminta untuk berpikir ulang soal rencana kenaikan BPM. Saya, kami Gerindra berharap kalau masih mampu, negara masih mempunyekan, keuangan masih kuat, jangan kenaikan. Kenapa? Supaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini lebih cepat. Biar pulih lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Dengan menunda rencana kenaikan harga BPM, diharapkan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 bisa lebih cepat pulih.